Lahan sawah di areal persawahan di Desa Serdang, Kecamatan Toboli, diduga telah diserobot oleh oknum masyarakat yang tidak dikenal. Hal ini dibenarkan oleh KD Serdang, APND, usai hadir dalam kegiatan musyawarah di kantor Camatan Toboli selasa siang. APND mengatakan lahan yang diserobot tersebut telah dicetak pada tahun 2016 lalu, untuk dimanfaatkan oleh 23 gabungan kelompok tani dari Desa Serdang dengan total 738 petak, di mana masing-masing keluarga menerima luasan area persawahan sebanyak 2 hektare. APND menyebutkan laporan masyarakat bahwa pendudukan lahan sawah milik Desa Serdang tersebut diketahui baru dilakukan oleh oknum warga dari Toboli pada awal tahun 2021 ini. Untuk itu, ia berharap bahwa tidak ada pihak yang dirugikan pada persoalan lahan tersebut ke depannya. Pada hari ini, di Bapak Caman untuk mediasi bagaimana pemecahan salah lahan itu. Lahan itu telah kami cetak dari tahun 2016 yang lalu, dan disitu telah kami bentuk lapoktan dan kelompok medan telah dibagikan dengan masyarakat yang ada di rakyat di Serdang. Dan menurut hitungan kami, lahan itu telah dibagi kalau tidak salah, kurang lebih 2 hektare seluruh suatu. Jadi pada hari ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Serdang terkait anggapan atau semacam analisis sementara bahwa ada lahan mereka yang diklaim punya mereka digarap oleh perwakilan masyarakat dari beberapa wilayah di Kecamatan Tobol ini. Luasan pastinya saya kurang paham, tetapi areanya di belakang wilayah Desa Tandang. Hasil dari audiens ini kedua belah pihak merasa pengen duduk bersama untuk membicarakannya, mendapatkan solusi, jangan sampai ada yang pihak-pihak yang merasa rugi, termasuk pihak yang mengharap yang sudah mengeluarkan biaya banyak maupun masyarakat yang merasa memiliki surat. Makanya dalam waktu dekat, saya dengan perwakilan masyarakat yang dari pihak pengharap akan selaturahmi ke Desa Tandang supaya permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara itu, Camat Toboli Suminder mengungkapkan audiensi dan musyawarah dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dari Desa Tandang terkait lahan persawahan di arel persawahan yang disebut diserobot oleh oknum warga dari beberapa wilayah di Kecamatan Toboli. Suminder mengatakan, klaim lahan oleh warga Desa Tandang juga diperkuat dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan BPN. Untuk itu, audiensi dilakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari warga yang telah menggarap dan masyarakat yang memiliki surat kepemilikan lahan. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko, Sefnanto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.